Hai Assalamualaikum Hai teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen buat video tentang update-an terbaru game Sakura school simulator ini di update tanggal 6 November 2020 dan aku bener-bener senang banget ini tuh update-annya versi 1.037.08 Oke teman-teman jadi kalian penasaran gak nih apa aja sih update-an update-an terbarunya Oke teman-teman jadi daripada kalian penasaran dengan video ini langsung aja yuk kita mulai ke videonya tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like comment share and subscribe jadi langsung aja kita ke videonya yuk so let's get started jadi aku bakal kasih tahu semuanya tentang update-an update-an terbaru game Sakura school simulator Oke teman-teman kalian setuju langsung aja teman-teman kita kita apa namanya kita kita cari ya apa aja sih update-an update-an terbaru game Sakura school simulator Oke teman-teman jadi untuk yang pertama-tama katanya ada new police car atau outdoor suji props nah yang artinya mungkin ada mobil polisi baru ya teman-teman Wow wah kalau ada mobil polisi polisi baru nanti kita coba cek aja ya teman-teman wah banget kan ya teman-teman jadi aku bener-bener seneng banget Gata kenapa di bulan apa pokoknya di tahun ini tuh kayak aduh bukan tahun ini sih pokoknya kayak tahun November ini sama yang Oktober kayak banyak banget update-an update-an ya teman-teman ya emm ini sih termasuk dengan November ya pokoknya di November itu udah banyak banget update-an nih tapi kan kalau yang yang special edition itu kan Oktober ya jadi oke langsung aja teman-teman kita cek mobil baru polisi coba kita kesana ya kita jalan kaki aja eh jangan deh kau jalan kaki terlalu gengsi aduh terlalu gengsi banget kalau teman-teman bercanda ya jadi loh eh kok malah jomplang gitu Oke jadi langsung aja kita kesana ke kita ke toko polisi Eko toko polisi ke kantor polisi dan coba kita ngecek kok ngecek sih maksudnya cek dan kita lihat 1 2 3 oh my god mobil polisi kok jadi bagus banget ini mobil polisi apa mobil Mercy mobil polisi apa mobil Mercy ya teman-teman ini bagus banget asli dan coba-coba ini mirip gak sih sama yang dijual di toko sakura car ii bagus banget ini mobilnya berubah juga drastis guys langsung jadi mobil yang dua kursi kayak gini yang dua kursi gini Oh my god ini pasti udah 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 banyak dapet gaji ya tapi ini ada perubahan ga ya Enggak ada enggak ada perubahan Oh my god eh tapi ini apakah baru ini apa enggak ya ini kayaknya enggak baru ya udah biarin aja dan foto-foto yang disini juga tetap enggak ada yang baru ini sama aja tapi gitu ya apakah motornya juga nah ini kayaknya yang special edition itu ya yang Halloween special edition dan ini motornya sih ada yang berubah nggak ya kalau ada yang berubah soalnya sih yang ditulisan itu cuman mobil polisi baru doang sih kayak Neo car polis pokoknya gitu-gitu Wow bagus banget asli coba eh tapi kalau ini bagus banget dan aku coba pengen cek di toko mobil yang sakura itu emangnya mirip ya kita cek aja aku pengen naikin aku pengen cocokin tapi takut-takut ditabrak polisi eh ditabrak polisi dimarahin polisi jadi aku takut dan coba kita cari yang belakangnya itu ada dua bolongan lampu gitu ini pastinya bukanlah apakah ini ini dua lampu di belakang coba kita cek ya kita cek ke kantor polisi kita coba lihat ini mirip apa jangan-jangan ini terus belakang depannya juga ada dua hidung dan coba kita kesana lagi patokannya inget aja tuh patokannya patokannya itu repair shop dan coba kita ada korep hair shop enggak bercanda dan coba kita lihat ih mirip banget apa jenis ini mobil ini ya teman-temannya mobil yang baru dan aku bakal jalan menuju ke kantor polisi itu habis itu itu habis itu kita cocokin ya teman-teman daripada kita yang bawa mobil polisinya kan kebenaran kita bawa mobil yang itu maaf ya saya nyuri Oh iya aku lupa ngambil duit dulu kan kebiasaanku adalah mengambil duit tapi udah itu gampang dan coba kita kesini sekarang ya dan kita cocokin teman-teman tapi Om aku lupa kalau sepedanya itu ada di pinggiran gitu jadi takut ketabrak atau dipindah ya udah dipindah mungkin dipindah sama pakai polisinya dan aku pengen puter balik dulu oke up segini aja udah udah enggak usah ituin dan coba kita lihat ini ada dua hidung ga hidung juga matanya ada panjang eh mata tampunya yang ini Oke terus kita lihat belakangnya ada dua lampu Iya ada dua lampu juga ada kenal potnya empat kenal potnya empat fix teman-teman mobil polisi yang baru eng tiru yang mobil ini ini yang update-an yang apa satu titik kosong tiga tujuh titik non delapan yang pertama dan lanjut untuk yang kedua yang kedua itu adalah props save slot 100 atau enggak mungkin eh props menghemat slot 100 maksudnya kayak kita tuh bisa menyimpan 100 100 bangunan dan coba kita cek aja kita buktikan ya kita pencet menu cara edit dan ke item kita lihat ke props Oh ininya juga tampilannya berubah kayak tombol-tombolnya gitu aku jadi kangen sama tombol-tombol yang lama kamu kemana tombol-tombol lama tuh jadi itu kan dan kita cek aja deh yang save and loadnya coba kita pencet yang kiri Oh iya bener dong save-nya seratus dan kalau misalkan kita agak ke harus agak kita itu nih panjang banget kan yang aslinya itu cuman sampai 20 dan sekarang bisa lewati 20 Oh my god sekarang udah 30 berapa nih pegat banget gak sih guys ya Aduh bentar lagi nyampe nih masih lama banget dan kita cek aja dua dua lagi dua puluhan lagi eh sepuluhan lagi ini dia bener-bener 100 teman-teman aku bener-bener senang banget karena ini bermanfaat banget sih asli apa yang membuat bermanfaat eh loh kok berubah ah iya berubah kan tadinya pintunya itu yang pintu ini kalau nggak salah yang disini Oh berubah ternyata teman-teman dia udah ngomongin tetapi tidak bisa hahaha oke lah biarinlah teman-teman jadi ini dia teman-teman itu yang kedua sudah jadi kita bisa menyimpan lebih dari 20 bangunan jadi kita bisa sekarang bisa sampai safe seratus omikin senang banget aku jadi kalau misalkan Oh mau buat bangunan lagi bisa sampai seratus teman-teman tidak perlu dan tidak perlu dan maksudnya kita nggak perlu ngapus-ngapus bangunan yang lain kalau misalkan kita siapnya udah penuh sampai 20 dan lanjut untuk yang ketiga yaitu ehm the limit on the number of proofs that can be installed is 300 ya pokoknya itu artinya adalah ehm batas jumlah alat peraga yang dapat dipasang adalah 300 uh emangnya benar kalau misalkan kalian nggak ngerti jadi aku bakal kasih tahu deh maksudnya itu kayak batas jumlah alat peraga eh apa namanya proofs lah ya bisa kita bilang dengan proofs itu kayak kita tuh mau buat bangunan kan awalnya sampai 200 dan sekarang bisa lebih dari 200 ataupun bisa kita sebut dengan 300 dan mari kita buktikan sekarang juga ya teman-teman kita pencet menu cara edit dan coba kita penuhin ya teman-teman ya apa ya sekarang enggak punya bangunan yang lebih banyak lagi nih kalau misalkan aku pencet ee boots like terus 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 sampai pokoknya sampai banyak deh teman-teman soalnya aku belum pernah buat bangunan yang sampai seratusan gitu oke teman-teman aduh ini kenapa masih 100 Oke kita terus ini masih 70 berapa ya sabar-sabar ya teman-teman ya kan awalnya itu bisa sampai 200 doang dan sekarang bisa sampai sampai berapa nih bisa sampai 300 proofs jadi kita kalau mau buat bangunan mau buat rumahan bisa deh teman-teman mau buat mall bisa sampai 300 200 mallnya yang gede loh ini bentar lagi mau 200 dan kita lihat aja kita apakah benar kita bisa melewati 200 Oke kita cek dulu ya bentar nih masih Oh ini kan 200 nih sekarang Oh no ini kenapa jadi gini aku pusing banget dan sekarang kita pencet lagi 123 uh sekarang jadi bisa 201 teman-teman dan tenang kita bisa sampai eh sampai berapa namanya 300 dan kita pokoknya terusin aja deh terus terus pencet 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 aduh ini banyak banget ini terus 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 ini lama banget sih asli itu sih Mbak Ayumi apa namanya Ayumi Oh my gosh jadi Mbak Ayuminya ngeliatin ya teman-teman kita kayak kurang kerjaan banget Oh abis itu udah nggak bisa lagi teman-teman can't place anymore items Oh my ini dia 300 bangunan teman-teman bangunan kenapaan cuman pencet boots like the one dan udah nggak bisa lagi tuh tulisannya can't place anymore items jadi udah nggak bisa udah lah ya teman-teman pusing aku lihatnya tuh putih banget jadi aku bakal al reset dulu uh sudah jadi itu dia teman-teman update-an yang ketiga dan lanjut update-an yang apa yang yang kelima sekarang ya teman-teman eh satu dua tiga empat tadi aku udah sampai satu tiga berarti sekarang yang keempat ya bener ya pokoknya sekarang yang keempat itu adalah ehm movement movement and rotation version of proof proofs carpon to long press of the button itu artinya ehm gerakan dan rotasi alat peragak sesuai dengan tekan lama tombol karena spesifikasinya hmm oke teman-teman jadi eh yang bisa kita lihat keempat adalah jadi tuh apa namanya ehm kita tuh bisa menekan tombol lama gitu ya teman-teman eh contohnya kayak gini mungkin yang aku langsung aja kasih tau misalkan aku pengen ehm ini deh ya apa sih namanya eh furniture ayo di furniture oh oh ternyata ada doors Hojibe oh pantesan tadi ada tulisannya teman-teman tulisannya itu yang barengan sama new police car itu adalah door suji itu props oh my god ternyata ini uh bagus banget ini nggak tahu ini special apa ya soalnya ini bangunannya nggak ada lagi tuh oh my god biarin aja nih misalkan aku pencet ini ya door suji kalian itu pencetnya tuh yang adjust posisi posisi pokoknya terus kalian pencet sepuluh kali dan kalian itu pencet lama deh dan kalau misalkan kita mah biasanya begini-begini ya kalau sekarang kita bisa menekan dengan lama dan wooo ini berguna banget sih buat kalian yang sering buat rumah ya teman-teman karena biasanya kan kita lama banget ya karena kita tuh biasanya begini terus cepet dan sekarang kita bisa tekan dong oh my god berfungsi banget dan kita lihat tuh oh my god jadi kita lihat tuh cepet banget ayo balapan balapan tidak mungkin bisa balapan oh my god iya aku suka banget sih ini ini bener-bener tapi tunggu tunggu coba kita lihat ya ini oh iya bisa dong uuuh lalai ayunan nggak lah bercanda ya teman-teman oke 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 tuh oh my god ini cepet banget op nah kita cek lagi nah tadi begini dan kita itu yang kanan uh jadi cepet banget asli gabung oke teman-teman jadi kita lanjut aja ya oke seharusnya kita di kantor polisi karena ini adalah mobil baru aku pengen naikin tapi masih ada polisinya ibuk polisi saya boleh tidak eh oh ini tadinya kayak ada atapnya gitu ya sekarang jadi nggak ada pantasan kayak kayak agak terang gitu oke dah jadi lanjut aja teman-teman yang terakhir nah jadi langsung aja nah yang terakhir itu katanya all probes can be move and rotate please check all the rotation revolvers around the player's position at the time of the cake of the cake pokoknya gitu yang artinya semua alat maksudnya semua probes dapat dipindahkan dan diputar harap centang all rotasi berputar di sekitar posisi pemain pada saat pemeriksaan gimana ya teman-teman jadi langsung aja deh ya teman-teman nah ini aku langsung aja contohin mungkin yang kalian belum mengerti nah jadi tuh begini misalkan jadi tuh kita tuh bisa pindah rumah eh pindah rumah kan eh pindahin barang semuanya gitu tanpa harus satu-satu oke jadi aku bakal contohin dulu ya aku bakal ini aku buat bangunan apa ya aku selalu lupa aduh lupa banget asli coba aku pengen cek dulu ya aku pengen load ini apa ya ini aku buat apa ya cari blosom oh aku buat rumah alhamdulillah teman-teman ini dia ternyata rumah yang di rumah di atas ini ku ternyata masih ada uh untung aja dan ini dia teman-teman rumahku nah ini rumah di atas langit dan langsung aja teman-teman coba kita contohkan ya ke kalian nih jadi kita tuh tanpa harus satu-satu gitu jadi dengan kalian pencet al ya teman-teman ya eh dengan kalian pencet al itu kalian bisa pindahkan semua rumahnya ya teman-teman ya oke coba kita coba ya kalian tuh harus pencet al kalo kalian belum centang al itu nanti semuanya belum bisa terpindah jadi misalkan kayak gini tuh masih satunya kan ini kan apa sih namanya ini emm cherry blossom dan kalau kita pencet al jadi langsung aja ya teman-teman satu dua tiga oh my god jadi bisa banget ini dia teman-teman oh my gosh ini aku tekannya lama banget ya oh my gosh jadi nggak perlu itu lagi jadi kalau misalkan aku pengen keatasin lagi bisa bisa banget oh my god oh my god jadi kita bisa pindah semua eh pindah semua rumahnya kan jadi coba kita turunin ya teman-teman tuh ya meskipun tinggi ya jadi aku pengen turunin oh my god jadi jadi kita tuh bisa pindah rumah gitu ya kan kita satu bangunan ini tuh udah buat gitu ya teman-teman dan kita tuh bisa pencet al terus jadi semuanya tuh bisa turun turun semua gitu aku benar-benar suka banget sih ini bermanfaat banget update-an yang kali ini kita turunin terus sampai agak pendek gitu dan aku herannya kita mau taruh dimana rumah ini jadi biarin aja oh my god jadi semuanya kan awalnya aku tuh buatnya di atas langit ya pokoknya di sana tuh dan sekarang jadi disini jaraknya jadi pendek banget asli nggak bohong jadi kayak segini doang tuh awalnya aku tuh kayak aku harus ke atas banget gitu lihat dia dan sekarang aku harus apa namanya tinggal gini doang gak ada berapa gak ada berapa menit bener detik deh jatuh-jatuh oh my gosh jadi oh my god banget oke deh teman-teman update-annya sudah segitu doang cukup ya teman-teman update-annya segitu doang dan udah gak ada lagi ya teman-teman update-annya ya sayang sekali tapi gak apa-apa yang penting aku bener-bener senang banget karena update-an kalian tuh bener-bener guna banget jadi untuk kalian yang seling buat rumah nih ya tuh misalkan contoh itu tuh aduh aku ngapain itu lagi kayak misalkan kalian buat rumah atau apa gitu jadi kalau kalian mau dipindahin rumahnya sekaligus bisa teman-teman dan kan juga bisa menekan dengan lama yang apa adjust dan posisinya tadi ya itu pokoknya jadi bisa gerak yang lebih cepat gitu aku bener-bener senang banget sih ya tapi aku tuh kayak gak jago banget bikin rumah jadi tapi aku tetep senang banget karena aku ya suka-suka aja gitu bikin rumah tapi terlalu jelek hehehe oke teman-teman jadi segitu dulu update-an kali ini yang di video aku ini kalian boleh request lagi ya teman-teman teman-teman kalian bisa tulis request-an kalian di kolom komentar atau enggak kalian bisa DM instagram ku nama instagram ku itu rzk underscore nisa jadi jangan lupa request ya oke deh teman-teman segitu dulu video dari aku kalau kalian suka dengan video aku ini boleh dong tombol like-nya terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati